Pada Rabu 18 Agustus pagi, vaksinasi di Kodim 0907 Tarekan Khusus Keluarga Besar Tentara atau KBT kembali dilakukan. Kali ini KBT menyasar usia remaja. Salah satunya adalah Ihsan Rifki Mulyadi, anak berusia 13 tahun di Fable ini, sangat antusias mengikuti vaksinasi pertama. Bahkan Ihsan dengan semangatnya datang menggunakan alat bantuannya untuk menerima vaksinasi ditemani oleh sang ibu yakni Ngatinah. Diketahui, Ihsan merupakan siswa SMP Sekolah Luar Biasa Kota Tarekan. Dari pengakuan sang ibu, Ihsan ingin sekali divaksinasi untuk bisa menjaga diri dari penularan COVID-19. Ibu Ihsan yakni Ngatinah mengaku, dikarenakan ia bersama sang suami telah usai melakukan vaksinasi dan tidak ada efek apapun, sehingga ia mendukung keinginan sang anak. Bahkan ia juga menjelaskan, jika vaksinasi merupakan program dari pemerintah pusat maupun pemerintah kota untuk dapat diikuti. Alhamdulillah, ternyata anaknya juga ada dengan dibawah usia orang tua, mungkin usia remaja ya, sudah dapat akun. Karena juga sebagai program pemerintah, juga suatu kewajiban mungkin, jadi kita ikuti. Sementara itu, Ihsan mengatakan, sebelum merangkat untuk vaksinasi, dengan polosnya ia mengatakan terlebih dahulu sempat syaratan nasi kuning. Bahkan saat menerima vaksinasi oleh petugas kesehatan, Ihsan tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Tadi gugup, Ihsan pas disuntik? Enggak. Gugup? Enggak. Pas jarumnya masuk sakit gak? Sakit ya? Tapi sekarang udah? Udah gak. Tapi gak takut, Ihsan, di vaksin? Enggak. Enggak. Memang udah lama mau di vaksin atau gimana? Mau ya. Tui Muhammad melaporkan.